Intro Mendidik hati adalah membentuk karakter, membentuk perilaku Nah, banyak orang Pak Jarot, gimana sih anak saya ini perilakunya tidak terkendali Perlu disadari bahwa perilaku itu sebenarnya adalah perwujudan atau meluapnya dari hati Jadi tingkah laku, pikiran itu asalnya dari hati, bahkan hati ini disebut sebagai sumber kehidupan Kenapa anak nakal, mungkin dia kurang perhatian, kenapa dia memberontak, karena selama ini dia diabekan Kenapa dia kok tiba-tiba diem, dia tiba-tiba tidak mau bergaul lagi, oh mungkin pernah dilecehkan, dia kecewa, dia kepahitan Nah, jadi kalau mau membetulkan perilaku, maka sebenarnya yang dibetulkannya adalah hatinya gitu ya Sentuh hati dengan hati, bukan dengan membuat peraturan Karena itu saya menulis buku yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati Kalau sekolah, mendidik anak dengan kurikulum, tapi sebagai orang tua kita berbicara dari hati ke hati Kita menyentuh hatinya, ketika hatinya berubah, maka perilakunya akan berubah Ketika orang bahagia, dia berubah, dia dicintai, dia berubah Maka, mendidik hati adalah bagaimana kita menyentuh hati dengan kasih sayang Ketika manusia bahagia, maka perilakunya berubah Saya sering menggunakan contoh praktis ini, ketika anak remaja, pemuda, mahasiswa, tidak punya pacar, males mandi Tapi begitu dia punya pacar, dia dicintai, dia bahagia Wih, rajin mandi, setiap hari mandi bisa tiga kali, kerama seminggu empat kali, kerimba dua kali Begitu putus cinta, tidak mandi lagi, kenapa? Karena dia tidak bahagia Jadi, bagaimana mendidik anak, merubah perilaku, anak kita adalah pergumulannya, bagaimana membuatnya bahagia Apa sih yang membuat dia bahagia? Yang prinsipal, gitu ya Ya, kalau bahagia kan saja duit, tapi itu kan merusak hati yang lain, merusak motivasi Maka, memenuhi kebutuhannya Kebutuhan dasar manusia itu kan kebutuhan untuk dicintai, untuk diterima, untuk disentuh Untuk mendapatkan penerimaan, kasih sayang Nah, bentuk praktis bagaimana orang itu bisa merasakan, diperhatikan, diterima, kalau dia dipuji Karena itu, berikan pujian kepada anak-anak Anda Pujian ini adalah murah, ya, simple, sederhana, tapi pengaruhnya luar biasa Pujian itu besar kuasanya, tapi kapan kita memuji anak? Saat dia melakukan kebaikan, saat dia melakukan sebuah karakter, keracinan Racin belajar, bersihin kamar, saat dia bangun pagi, nggak ngompol Nah, jangan justru sebaliknya, ya Mama, mama, aku pagi ini sudah bangun, nggak ngompol lagi Tumben, aduh, sudah berbuat baik, mana dikasih tumben itu sadis sekali Dalam mendidik anak, tumben itu harus diharamkan Bahkan, berikan dia pujian saat dia berubah sedikit saja Jadi, misalnya, bangunnya biasanya jam 9, sekarang jam 8 Wah, masih dimarahi juga Dia sudah berusaha, saudara Berusaha itu sulit Nilainya tadinya kan 4, 5, 4, 5 Sekarang 5, 5, wah, nambah sedikit Masih dimarahi Padahal untuk menambah sedikit itu, dia sudah berusahanya sulit sekali Jadi, kalau Helen Keller, itu orang yang cacat tapi hebat Nah, gurunya itu namanya Ana Sulivan Ana Sulivan itu punya tips bagaimana mendidik anak Berikan dia pujian, berikan dia reward, apresiasi Saat anak itu berubah sedikit saja Karena pujian itu memetrekan perubahan Jadi, anak nilainya 4, 5, 4, 5 5, 5, 5, 5, 6 gitu Itu kan sudah berubah Nah, itu pasti ada usahanya sebenarnya Ini kalau dimarahi, itu diabekan Dia malah, ya sudah lah, sama aja Aku sudah berusaha, nggak dihargai Jadi, kita harus memberikan pujian Saat anak itu mengalami perubahan sedikit saja Wah, bangunnya jam 8, lalu setengah 8 Wah, hebat, lebih pagi dari kemarin ya Tapi, kalau bisa jam 7, lebih hebat lagi gitu ya Ya, 7 kurang seperempat Hebat banget kamu nih Bisa ternyata kan lebih pagi lagi Nah, ini setiap, padahal jam 7 masih terlambat juga gitu ya Tapi, terlambatnya kan nggak sebanyak kemarin Jadi, itu apresiasi atas usaha yang sudah dilakukan Nah, karena usahanya dihargai Maka, dia akan terus berusaha Membangun karakter, menidik anak Maka, harus lebih banyak memuji Daripada menegur, menyalahkan, memperbaiki kesalahan Kesalahan harus diperbaiki Tapi, dengan cara memberikan pujian Saat dia sudah mulai berusaha Hasilnya belum tercapai Tapi, dia sudah mulai berusaha Pujian sudah harus diberikan Terima kasih telah menonton!